Pemirsa ada yang menarik perhatian netizen di persidangan Ferdi Sambo terkait pembunuhan Brigadir J beberapa waktu lalu. Selain pakaian, buku hitam yang selalu dibawa suami Putri Chandrawati itu menjadi sorotan. Beberapa kali muncul, Ferdi Sambo selalu membawa buku seukuran telapak tangan orang dewasa itu. Isi buku dipertanyakan publik hingga pengacara Ferdi Sambo, Rasa Mala, Aritonang angkat bicara. Menurut Rasa Mala, buku hitam yang selalu dibawa Sambo itu berisi catatan pribadi. Catatan pribadi terkait kegiatan dan aktivitas sejak menjadikah sub-D3 Direkturat Tindak Pidana Umum Bares Krim Polri hingga Kepala Divisi Propan Polri atau jabatan terakhir sebelum ditangkap. Rahasia dalam buku itu siap dibongkar demi kebaikan institusi Polri. Rasa Mala mengaku tidak melihat secara spesifik isi buku hitam milik Ferdi Sambo itu. Sebagai informasi, Ferdi Sambo CS kini ditangkap karena membunuh ajudannya sendiri Brigadir J. Brigadir J atau Yosua Huta Barat ditembak Ferdi Sambo dan rekan sesama ajudannya Baradae. Selanjutnya, pihaknya menyembunyikan bukti dan menyebut korban meninggal karena terlibat perselisihan hingga terjadi aksi saling tembak-menembak. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!